Sudah lima bulan ratusan warga desa kecicang Islam Karangasem Bali mengalami gejala hilang penciuman dan indera pengecap. Kondisi ini membuat warga resah karena beberapa warga sudah menjalani rapi tes dan hasilnya non-reaktif. Ratusan warga di desa kecicang Islam Karangasem Bali ini kehilangan indera penciuman dan pengecap sejak bulan Maret lalu. Kendati tadi sertai flu batuk atau demam, kondisi ini pun membuat warga resah. Mereka khawatir apa yang mereka alami merupakan gejala COVID-19. Beberapa warga mengaku sempat berobat dan menjalani rapi tes mandiri namun hasilnya non-reaktif. Warga pun hanya bisa pasrah, mereka hanya mengkonsumsi obat tradisional dan berharap sembuh dengan sendirinya. Ya mungkin kalau terhitung dari mulai awal itu, ada capi kan dengan mengkonsumsi herbal seperti bawang putih, Alhamdulillah artinya bisa sembuh bahkan keluhan-keluhan itu mulai menghilang. Tapi dia berharap jangan sampai sekarang nanti muncul lagi keluhan terasa ketakutan seperti itu. Hingga kini penyebab pasti dari fenomena ini masih terus didalami oleh Dinas Kesehatan Setempat. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, Ainius melaporkan. Apa tindak lanjut yang dilakukan terkait hilangnya indera penciuman ratusan warga di Bali? Kita terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, Egusti Bagus Putra Pertama. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang. Pak Bagus, ini sejauh ini bagaimana diagnosa dari Dinas Kesehatan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sesuai dengan laporan yang kami terima berdasarkan informasi bahwa Bajar Dinas Kesehatan Islam, Desa Rumah Yekangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, semenjak pandemi COVID-19 ini ratusan warga yang mengalami gangguan penciuman, akhirnya berdasarkan itu kami melaksanakan kemarin penyelidikan epidemiologi di mana didapatkan bahwa semenjak pandemi COVID-19 ini di Bajar Dinas Kesehatan Islam ini memang benar terjadi kasus COVID-19 yang konfirmasi patora. Dan itu semua sampai dengan kemarin sudah selesai menjalani isolasi baik di rumah sakit maupun isolasi secara mandiri. Kemudian juga kemarin kami mendapatkan bahwa yang gangguan penciuman memang benar ada dari awal dan rata-rata memang sembuh sendiri. Kemudian tinggal dua saja yang masih mengalami gangguan penciuman tapi sudah membaik dan kami juga sudah pantau kemarin. Kemudian yang lain adalah tentu kami mengembangkan penyelidikan di mana ada 42 orang yang mengalami selama bulan Agustus ini mengalami infeksi saluran penapasan atas yang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Bajar Dinas Kesehatan. Dari sini kemudian kami melaksanakan analisis bahwasannya disana terkait dengan penemperapan protokol kesehatan ternyata masih beberapa yang belum maksimal. Karena beberapa masih beranggapan bahwa daerahnya adalah COVID-19 sedikit sehingga bebas untuk tanpa masker dan sebagainya. Karena itu setelah itu kami lanjut melaksanakan tindak lanjut berupa yang kontak erat dengan kasus yang masih ada kasus dengan yang positif tadi yang belum selesai karantina tentu menyarankan untuk melanjutkan karantina. Kemudian yang kedua melaksanakan edukasi terhadap warga disana yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian yang terakhir yang ketiga kemarin kita juga melaksanakan sosialisasi peraturan bupati nomor 42 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai amanat tindak lanjut dari instruksi presiden, instruksi menteri dalam negeri, dan peraturan gubernur terkait hal yang sama. Jadi itu yang kami kerjakan kemarin. Silahkan. Baik Pak Bagus. Artinya memang ratusan warga yang kehilangan indera penciuman dan perasa ini negatif COVID-19. Dan bagaimana kedepannya upaya pengobatannya? Upaya pengobatan kami kedepan adalah tentu yang pertama. Jadi setiap warga kemarin juga kami sampaikan bahwa kalau ada mengalami keluhan ini segera menghubungi palestitas dan kesehatan kami terdekat. Kemudian kami lebih mengaktifkan lagi surveillance puskesmas untuk memantau gejala-gejala khususnya ili. Jadi infeksi saluran pernafasan atas yang menjadi salah satu awal dari kemungkinan gejala COVID-19. Di mana gejala awalnya selain batu, kemudian demam, juga ada gangguan penciuman. Baik, terima kasih Pak Gusti Bagus Putra pertama sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan warga di sana sembuh semuanya. Terima kasih Pak. Selamat siang.